Alhamdulillah, bulan ini adalah bulan suci Ramadan Dimana setiap bulan suci Ramadan, orang Islam semuanya itu diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah SWT Namun, bukan cuma mereka berpuasa saja Tapi, mereka harus menjaga apa itu sahwat Menjaga pandangan mereka Menjaga dunia mereka Menjaga mulut mereka Menjaga kaki mereka Untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Karena, dalam hadis baginda Rasulullah SAW dijelaskan Tidak akan mendapatkan apa-apa orang yang berpuasa Ketuali mendapatkan lapar dan hakah Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut? Dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah orang yang tidak menjaga matanya dalam kemaksudan Tidak menjaga tingannya untuk mendengarkan keburukan-keburukan Tidak menjaga kakinya untuk melangkah kepada sesuatu kebaikan Tidak menjaga seluruh anggota badannya untuk mengerjakan apa-apa kebaikan Yang diperintahkan oleh Allah SWT Sehingga mereka kuasanya tidak akan mendapatkan apa-apa kejualan Yaitu lapar dan hakah yang hanya mereka dapatkan dalam kuasa mereka Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga semua anggota badan kita Untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT ketika kita berpuasa Saat ini dan untuk detik-detik ini Mari kita jaga semua badan kita Untuk selalu melakukan ibadah Untuk selalu melakukan kebaikan Di mana dalam kuasa tersebut ada yang namanya Tadarus Al-Quran Kita baca Al-Quran untuk tidak melihat Ataupun membaca aib-aib orang lain Tak kalah kita berpuasa di bulan 7 Ramadan ini Mungkin cukup sekian diri saya Saya Luqman Hakim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh